Lapisan teratas kaldu buntut sapi berupa minyak itu diambil saja seperti ini Lumayan banyak Karena kalau dingin dia itu berupa lemak jenuh Memadat warna kuning Kemudian bumbu yang sudah ditumis dan sudah wangi serta tanah Masukkan ke kaldu yang sudah mendidih Panaskan kembali Tambahkan garam Boleh ditambahkan bumbu penyedap sasa atau miwon Direbus hingga rasa dari buntut sapinya gurih Lemak jenuh dalam keadaan dingin akan memadat seperti ini Warna putih Padat ini tidak bagus untuk kesehatan jadi sebaiknya tidak dikonsumsi Buang saja Misalnya dimakan pun tidak enak rasanya Sangat berminyak Subuntut sapinya sudah jadi Seperti ini penyajiannya Ini sangat lembut dan lezat Segar sekali kuahnya Serta bening Akan kuperlihatkan Kelembutannya Melunyum sekali Dagingnya Sangat gurih Menyus Oke ya Selamat mencoba Bye Bye